Intro Sejak jaman batu, atau lebih tepatnya ribuan tahun yang lalu, para iblis dan manusia bak air dan minyak. Kedua ras tidak pernah akur satu sama lain. Ras iblis dengan pendiriannya, sedangkan ras manusia dengan kebenarannya. Selama ribuan tahun itulah, harusnya ras manusia menang sih. Karena apa? Karena memiliki akal yang dapat menelaah, juga mengoreksi kesalahan demi kesalahan yang telah mereka lakukan saat menghadapi ras iblis sebelumnya. Tapi faktanya, ras iblislah yang selalu mendominasi jalannya pertarungan. Hal itu dikarenakan manusia masih memiliki nafsu yang menjadi batu prasangka. Sehingga dengan mudah, para iblis menghasut juga mengalahkan manusia dan seisinya. Terima kasih telah menonton! Hari ini adalah tahun ke-6172. Ada satu kelompok yang mencoba melawan para kutu-kutu iblis. Ya, dia adalah Cheng Yu dan kawan-kawan. Sebelum lanjut, Mimin mau mengenalkan siapa-siapa saja nama yang ada di kelompok ini coy. Cheng Yu yang Mimin sebutkan tadi. Sangsoi, Lenchen, Rosei, dan Ren Wungguang. Saat itu mereka melawan beberapa iblis. Di sini kekuatan mereka cukuplah menakjubkan sebab mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun itu hanyalah sekelompok kutu. Sedangkan di atas langit ada kaisar iblis yang sudah melihat juga mengetahui atas perlawanan para ras manusia. Namanya kaisar iblis Feng Su. Saat itu kaisar hadir di tengah-tengah pertarungan mereka. Para manusia yang melihat kehadiran Feng Su lantas saja membuat hasrat ingin menghabisi dan memberikan umat manusia dari jajahan para iblis. Sehingga satu persatu kelompok ini menyerang Feng Su. Namun sayang, kekuatan para manusia tak cukup untuk mengalahkan sang kaisar. Dimana kaisar dengan mudahnya menepis juga menyerang balik mereka. Percuma saja, meski lima manusia ini sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, tetap tak ada artinya coy. Setelah cukup lama pertarungan terjadi, disini pemandangan aneh terlihat. Kaisar iblis Feng Su tak menghabisi para manusia ini coy, melainkan ia pergi sembari meninggalkan tempat ini. Sampai sini, kenapa kaisar pergi begitu saja masih menjadi tanda tanya, alias tidak ada satu orang pun yang mengetahui alasan tersebut. Tepat setelah pertarungan terjadi, istri dari Cheng Yu pergi meninggalkannya seorang diri. Hal itu menjadi pukulan telak bagi Cheng Yu coy, sebab istrinya hilang secara misterius. Ya benar, istrinya saat ini seperti pergi meninggalkan kota, dimana sebelumnya mereka menjalin hubungan asmara dengan suaminya, yakni Cheng Yu. Terlihat ada dua pengawal yang sedang membawanya pergi. Siapa kedua orang ini? Iblis atau manusia? Sampai sini masih belum dijelaskan coy. Semenjak perginya istri dari Cheng Yu tadi, seketika dunia menjadi damai. Untuk sementara ini, konflik antara ras iblis dan manusia tak pernah terjadi lagi. Dan film pun dimulai. Waktu terasa sangat cepat berlalu, hari ini tepatnya 10 tahun setelah pertarungan iblis dan manusia tadi. Di sebuah akademi kesetria ada Balza. Balza adalah seorang guru yang rutinitasnya mengajari para murid akademi ini. Seperti kita lihat saat ini coy, para murid di sini adalah angkatan yang kesekian kalinya yang ia ajarkan teknik bila diri. Balza menanyakan kepada mereka tujuan utama, kenapa mereka ingin berlatih di sini. Dengan serentak mereka menjawab, yakni tujuan utama mereka adalah 1. Demi melindungi umat manusia 2. Melindungi kebajikan 3. Melindungi kuil penjaga dan terakhir yang keempat, yakni melindungi keluarga By the way, Balza melatih mereka sudah lebih dari 1 tahun coy. Hari ini Balza akan menguji satu-satu kekuatan spiritual muridnya. Ya, ujian ini sebagai wujud seleksi. Bagi mereka yang mendapatkan poin 10, maka akan melanjutkan untuk latihan ke tahap berikutnya. Ya, menjadi pelayan kesetria lah setelah lulus ini coy. Ya benar, menjadi pelayan kesetria adalah impian semua murid di sini. Tapi sebaliknya, jika kurang dari 10, maka akan dikeluarkan dari akademi ini. Pertama memulai ujian ini adalah Jiang Ho. By the way, Jiang Ho salah satu pelayan kesetria. Di sini ia memberikan sebuah contoh terhadap para murid yang akan mengikuti ujian. Dengan kekuatannya, ia pun menebas benda pengukur kekuatan spiritual. Jiang Ho mendapatkan poin 13. Ya, angka tersebut dapat menggambarkan Jiang Ho memang berhak menjadi pelayan kesetria. Kemudian diiringi para murid lainnya. Terlihat di sini lebih banyak yang tidak masuk kategori untuk lulus ke tahap berikutnya coy. Sangat terpaksa, mereka yang gagal akan dikeluarkan dari akademi ini. Dan terakhir ada Chen. Ya, Chen adalah MC di film ini. Dengan langkah ragu, ia mengarah ke hadapan benda pengukur kekuatan. Dan bim! Poin Chen hanya sembilan coy. Artinya, Chen tidak pantas berada di akademi ini. Namun dikarenakan ada sebuah alasan kenapa ia harus tetap berada di sini. Lalu mendapatkan cairan esensi. Chen memohon kepada Balza untuk memberikan kesempatan sekali lagi. Namun Balza menolak. Sebab jika ia memberikan kesempatan satu kali lagi kepada Chen, rasanya sungguhlah tidak adil dengan murid lainnya. Chen, bagaimanapun ia harus mendapatkan cairan esensi coy. Sebab ada satu alasan tersendiri. Nah, alasan apa itu? Hayo, nanti di pertengahan film kalian akan mengetahuinya coy. Dimana di sini Chen bersujud kepada teman-temannya yang sebelumnya telah gagal. Agar memberikannya kesempatan satu kali lagi untuk menguji kekuatan spiritualnya. Para murid lainnya pun merasa berhutang budi terhadap Chen. Sebab selama berlatih di sini, Chen adalah orang pertama bagi mereka yang selalu menolong di saat kesusahan. Karena kebaikan Chen sebelumnya lah membuat hati mereka tergerak untuk serentak memohon kepada Balza agar memberikan satu kesempatan lagi kepada Chen. Begitupun dengan Jiang Ho juga memohon kepada Balza. Sebab ia pernah dibantu Chen saat berada dalam kesusahan juga coy. Balza sebenarnya juga mengetahui niat dan usaha Chen saat di akademi ini. Meski Balza mengetahui di dalam diri Chen sejatinya tidak memiliki ranah jiwa coy. Namun Chen adalah murid yang paling aktif saat berlatih. Hal itu membuat hati Balza mulai terbuka. Ia pun memberikannya kesempatan untuk Chen. Tapi dengan satu syarat. Jika ingin menguji kekuatan spiritual, Chen harus mengalahkan Jiang Ho. By the way, Jiang Ho adalah murid terbaik di akademi ini coy. Balza cukup yakin Chen tidak akan menang melawannya. Sebelum bertarung agar jalannya pertarungan tetap fire, Balza mengingatkan kepada Jiang Ho untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jika Jiang Ho curang atau garis besarnya mengalah, maka Jiang Ho lah yang akan dikeluarkan dari akademi ini. Hal itu membuat Jiang Ho harus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dimana Chen dibuat kesusahan oleh Jiang Ho. Sebab dari segi kecepatan, Jiang Ho lebih baik dibandingkan Chen. Dengan niat sungguh-sungguh dan diilmi pendirian yang teguh, membuat semangat Chen berapi-api. Alhasil, Jiang Ho dapat dipojokkan oleh Chen. Saat itu Jiang Ho mendapatkan serangan dari Chen sehingga hanya bisa pasrah. Dan... Saat itulah tingkat kekuatan Chen naik pesat yakni 11 poin. Balza pun mulai menyadari kekuatan anak ini meningkat drastis setelah melakukan pertarungan. Dengan itu juga Chen dinyatakan lulus ujian spiritual. Hal itu juga berlaku bagi para murid lainnya. Jika dapat mengalahkan Jiang Ho, maka akan mendapatkan satu kali kesempatan. Sementara tak jauh dari akademi ada gadis kecil yang seumuran dengan Chen. Ya, dia adalah putri dari kuil asasin. By the way, dia melarikan diri ke bumi sebab menurut cerita ia tak kuat menahan derita yang ia alami saat di kuil asasin tersebut coy. Setelah berada di bumi, bukannya kebahagiaan yang ia dapat. Melainkan sebuah ancaman kematian. Dimana kelompok serigala berbulu domba sedang memburu dagingnya. Disini sempat terjadi aksi saling kejar-kejaran dan ado jotos. Terima kasih telah menonton! Putri yang memiliki keahlian bela diri mencoba menahan dan sesekali menyerang para serigala ini. Kecepatan putri ini rupanya masihlah belum cukup untuk meladani kecepatan serigala. Disini kaki putri terkena tajamnya kuku serigala coy. Kemudian terjadilah Kembali ke Akademi. Kala itu ada Chen yang sedikit merasakan kesedihan. Dimana murid lainnya sedang diberikan ucapan selamat oleh orang tua masing-masing. Sementara Chen hanya bisa menyaksikan kebahagiaan anak lain dan orang tuanya. Tak lama kemudian Balza mendatangi Chen. Disini sesuai janjinya. Setiap murid yang lulus ujian akan mendapatkan cairan esensi. Kala itu Chen diberikan langsung oleh Balza. Balza berharap dengan benda itu agar Chen mengkonsumsi cairan tersebut setiap hari. Agar membantu kualitas bela diri semakin meningkat. Tanpa sepengetahuan Balza, alasan kenapa ia harus mendapatkan benda ini dikarenakan cairan tersebut nantinya akan diberikan Chen kepada ibunya yang sedang sakit-sakitan. Chen rela memupuskan harapannya menjadi ahli bela diri yang penting dapat menyembuhkan penyakit yang sudah lama diderita ibunya. Ini nih yang namanya anak berbakti kepada orang tua coy. Semoga penonton disini semuanya memiliki sifat yang sama dengan Chen. Amin. Saat menuju pulang, Chen berpapasan dengan seorang lelaki yang belum diketahui namanya. Setelah Chen berpapasan dengannya, lelaki ini merasakan bahwa anak tersebut terasa sangat mirip sewaktu ia kecil dulu. Singkatnya ada Jiang Ho dan Chen pulang melewati hutan rimba. Di sini Jiang Ho yang sudah melihat kemampuan Chen meningkat drastis, ia yakin jika meminum cairan ini pasti akan menjadikan anak yang memiliki kemampuan di luar batas. Namun tanpa sepengetahuan Jiang Ho, di dalam dirinya masih berusaha untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Sehingga ingatan dan kesedihan bersama ibunya pun teringat kembali di benaknya. Alhasil ia pun harus pergi dulu mencari ramuan obat ke pegunungan meninggalkan Jiang Ho. Di tengah pencarian ramuan, Chen tak sengaja melihat putri kuil asasin sedang terbaring lemah akibat serangan para serigala. Chen kemudian mencoba untuk menyadarkannya. Namun putri salah pengertian. Di sini Chen hampir saja terbunuh atas senjata yang dimiliki oleh putri. Untungnya Chen masih dapat mendinginkan suasana dengan menanyakan keadaan putri coy. Mohon maaf sebelumnya, putri adalah seorang wanita yang memiliki keterbatasan. Ia tak bisa berbicara coy, namun masih bisa mendengar. Atau bahasa kesehatannya mengidap di sartia. Putri pun menulisin kata dengan jarinya ke tangan Chen. Bahwa ia tak bisa berbicara dan juga menyuruh Chen untuk membawanya lari dari tempat ini. Sebab para serigala ingin membunuhnya. Namun Chen yang sudah tertanam sifat keyakinan di benaknya. Bahwa seorang lelaki tidak boleh takut terhadap apapun. Chen seperti menganggap enteng atas kata yang dituliskan oleh putri tadi coy. Tak lama dari itu datanglah kelompok serigala yang ingin membunuh lalu memakan putri tadi. Kebetulan sekali kawanan serigala ini semakin terobsesi setelah melihat mangsanya menjadi dua orang. Ya benar, Chen yang awalnya sok kuat di hadapan wanita. Akhirnya ia harus lari membawa putri coy. Sebab dirinya tidak yakin akan menang melawan para serigala ini. Kocaklah. Melihat situasi seperti ini, tidak ada jalan lain selain lawan. Chen mencoba melawan para serigala ini coy. Meski sebelumnya, dirinya pernah diberitahu oleh Balza kelemahan serigala ada di leher dan perut. Namun dikarenakan power Chen masih terbilang lemah, hal itu pastinya sangat mempengaruhi jalannya pertarungan. Serangan Chen tidak ada artinya sedikitpun. Alhasil malah Chen lah yang terkena serangan balik oleh kawanan serigala. Putri kuil asasin yang melihat Chen terkapar, ia pun mencoba bangkit. Namun sayang, keadaannya yang lemah membuat keadaannya juga terancam. Rupanya Chen masih bisa bangkit coy. Dirinya rela mati demi menyelamatkan putri dari kuil asasin ini. Hal itu tetap saja menjadi sia-sia coy. Serigala ini mengamuk sejadi-jadinya. Membuat aja kematian Chen semakin dekat saja. Walau begitu, Chen dan putri tak menyerah begitu saja. Mereka mengurungkan niat untuk bertarung hidup dan mati. Nah, di sela-sela itulah, tiba-tiba datanglah kekuatan misterius dari langit. Serigala yang terkena serangan itu mati seketika. Ya, dia adalah pengawal kuil asasin. Kedatangannya untuk membawa pulang putri, sebab putri sebentar lagi akan melewati ujian ringkarnasi sain yang begitu menyakitkan. Itulah alasan kenapa putri melarikan diri, dikarenakan ia tak ingin melewati ujian yang berujung kematian tersebut. Sebelumnya, pengawal tadi sudah menyembuhkan luka pada putri. Sementara Chen mengalami luka yang parah, beberapa tulang punggungnya patah coy. Putri yang melihat keadaan Chen seperti itu, ia pun merasa berhutang budi. Putri meminta pengawal untuk menyembuhkan luka pada Chen. Pengawal akan menyembuhkan, asalkan putri berjanji tidak lari lagi saat akan melewati ujian ringkarnasi. Tidak ada cara lain, hanya dengan inilah membalas kebaikan Chen terhadap dirinya. Akhirnya putri pun menuruti permintaan pengawal tadi. Singkatnya, pengawal pun langsung mempraktekan teknik penyembuhan terhadap Chen. Di sini bukan hanya saja kesembuhan yang didapati oleh Chen coy. Melainkan pembersihan jiwa juga mendapatkan kekuatan astral dari sang pengawal. Dengan itu maka sudah dipastikan Chen kelak akan menjadi pendekar yang sangat kuat luar biasa. Putri sebelum pergi juga memberikan sebuah cincin kepada Chen, yang kala itu masih belum sadarkan diri coy. Ya, cincin tersebut adalah salah satu benda berharga milik kuil asasin.